Intro Oh iya Kamera rolling action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Yaitu Vilosofi Santo Akan mewacarai salah satu Pelatih PSHT Mungkin belum terkenal Banyak tapi Dia sudah Mempunyai beberapa murid Dan sudah menjorai beberapa Ya kejoran Oke saya perkenalkan ini dia Arun Bardas Ya oke Sekarang saya ingin bertanya Selama anda di PSHT Itu sudah berapa tahun Awal karir saya Sejak tahun 2011 Itu mulai Saya baru belajar Dan baru mengenal PSHT Saya menjadi pelatih PSHT Itu di 2013 Jadi kurang lebih Saya berlatih sekitar 2 tahun Dua tangan ke dia Ya Perum kita lanjut Apa itu kepanjangan dari PSHT Ya PSHT PSHT itu Adalah Persaudaraan Setia Hati Terata Persaudaraan Setia Hati Terata Ini induk apa ya Ini induk apa ya Capa peneraga Atau bagaimana Yang itu PSHT itu apa Semacam apa Supaya orang PSHT itu adalah Organisasi Pencaksilat Organisasi Bela Diri Pencaksilat Yang sekarang Terbesar di dunia Terbesar di dunia Iya Kalau boleh tahu Sekarang Ini sudah Sabuk apa ya Mas Kalau saya sendiri itu Dijuluki pendekar Tingkat 1 Oh Jadi Judukannya Bentik Tingkat 1 Ya Ada Tingkat-tingkat Levelnya Seperti itu Bentik Tingkat 1 Terus Untuk Jadi pelatih Siap tahun 2013 Itu dimulai Dari mana Apakah Di Daerah Kendari Atau Di Barang Mas Langsung Emang apa sih Gak boleh Sombong Tadi Saya Bertanya Sejak Dapan Anda Mulai Melatih Ya Saya Selesai Jadi Pendekar Tingkat 1 Jadi Jadi Di PSHT Sendiri Itu Namanya Siswa Siswa Itu Ada Sabuk Olos Jambon Jambon Dan Pipi Setelah Kita Selesai Di Ketcher Kalau Disini Dibilang Di Pecera Kalau Bahasa Bugisnya Dicera Kita akan Menjadi Pendekar Satu Yang Memakai Kain Kapan Dari Sejak 2013 Sudah Melatih Sampai Sekarang Sampai Saat Ini Terus Jumlah Murid Terus Jumlah Jumlah Murid Itu Enggak Terhitung Wow Emes Banyak Pasan Surus Ada Yang Keluar Ada Yang Masuk Ada Yang Masuk Ada Yang Jadi Ada Yang Kalau Murid Saya Yang Sudah Jadi Sudah Banyak Dan Sekarang Dia Menjadi Saudara Saya Karena Di PSAT Itu Tidak Ada Murid Tidak Ada Guru Kalau Sudah Ya Kalau Sudah Menjadi Pendekar Tiket Satu Itu Semua Saudara Seperti Peraturan Di PSAT Itu Sendiri Lebih Mengedepankan Persaudaraan Oke Saya Mau Bertanya Lagi Kejuaraan Apa Yang Pernah Mas Arul Ikuti Dan Persetasi Apa Yang Paling Paling Apa Ya Paling Buat Mas Arul Yang Bangga Coba Coba Kalau Untuk Pertandingan Ya Pertandingan Yang Saya Ikuti Itu Ada Beberapa Pertandingan Antaranya Kejurda Dikendari Terus Pekan Olahraga Siswa Dikendari Juga Tapi Alhamdulillah Saat Itu Saya Kalah Kalah Ya Bagus Motivasinya Iya Saya Beberapa Kali Tanding Dan Alhamdulillah Tetap Kalah Tidak Pernah Masuk Di Tiga Besar Paling Saya Tertahan Di Empat Besar Atau Di Semifinal Itu Tetapi Yang Saya Banggakan Ketika Saya Kala Saya Termotivasi Oleh Pelatih-pelatih Di luar sana Saya Didik Siswa Saya Saya Didik Adik-adik Saya Untuk Menjadi Atlet Alhamdulillah Setiap Ikut Pertandingan Yang Yang Ada Di Kabupaten Maros Walau Di Kabupaten Maros Makassar Itu Tidak Lepas Dari Juara Tiga Kemarin Ada Yang Ada Kita Sembilan Orang Bertanding Tujuh Orang Yang Dapat Juara Di Antaranya Lima Orang Juara Satu Yang Dapat Medali Emas Dua Orang Juara Dua Dan Satu Orang Juara Tiga Oke Terima kasih Anta Selidik Dari Mas Arun Untuk Menongkang Waktunya Diwacarai Tentang Mulai Dia Berkarir Di TSHT Oke Semoga Mas Arun Sukses Selalu Saya Doakan Agar TSHT Yang Mas Arun Ini Kembangkan Bisa Menjadi Lebih Besar Lagi Oke Terima kasih Itulah Tadi Salah Satu Wancara Saya Di Sini Oke Selesai Tiga Oke Terima kasih Telah Menonton Channel Youtube Saya Dan Saya Ingin Kompromosikan Salah Satu Channel Youtube Dari Mas Arun Barda Silahkan Mas Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel Youtube Filo Sofi Santai Dan Jangan Juga Jangan Lupa Juga Subscribe Channel Youtube Arun Barda Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat Sari Has Habit Berachte Fim Son Sari